Intro One Esports MPL Invitational sudah berakhir Kompetisi ini dimulai dengan para juara yang menentukan takdir mereka sendiri Memilih bagaimana mereka bisa berjaya atau hanya tinggal nama Seperti RRQ Hoshi yang menempatkan 3 tim Indonesia yang justru menumbangkan mereka Atau Todak yang menempatkan salah satu tim yang paling mengejutkan Kickfarm Indonesia yang pada akhirnya justru memulangkan mereka Tim-tim yang berasal dari Indonesia bukan jaminan untuk juara Ini terbukti dari Onik Indonesia dan Aura Indonesia yang kalah dari tim saudaranya yang berasal dari Filipina Meskipun pada akhirnya brand esports lah yang berjaya melaju ke perempat final setelah berhasil mengalahkan Aura Filipina Menurang piring lawan 4 member dari brand esports Rupanya tidak bisa penahan apapun Tinggal penutupi dan untuk masuk ke ini akan menjadi game untuk brand esports Sang juara dari MBL Filipina Burmese goal kehabisan pilihan Bentrokan dengan sang bebuyutan Ronin Esports tidak lagi terhindarkan Awalnya Ronin tampil fenomenal Mereka sempat membuat Vivo Singapura dan Exitration menemui ajalnya Vivo Singapura masuk, Montecho masih sangat jauh Montecho dikeluarkan posisi sudah terlihat Semua JPL dan juga Skull tertangkap di area belakang Langsung dihajar Iya, saja bisa kan JPL Soul-nya masih berlindung Kofo, ini sudah pula punya Sudah bergerak arah tengah, sudah mulai masuk Dan teman-teman dari tim Ronin juga setiap siaga Windblow dibuka di sana Kerala sudah menerima demasi cukup banyak Tapi sudah sudah dilahirkan tadi di keluarga Rasa gitu Coba untuk menurunkan dia yang bisa menghentikan permainan dari Lord Lord pun hilang Tapi apa yang bakal terjadi dengan base-nya dibikin oleh tim Exitration Iya, dia masuk Dan teman-teman dari tim Ronin Mereka gak mau kasih napas lagi Yuri kan dan karya belakang Sakni itu dikunci Dan inilah dia game untuk tim Ronin Namun akhirnya, lagi-lagi Burme Skull menjegal mereka Tapi Safi, Silent, Pekka Apa yang bakal mereka lakukan karena kit sudah cukup sekedar Dark Knight Ball dan juga Sienna Transition Dilakukan dan pasti dapetin satu poin Tapi lihat sebelah sana Terlalu banyak hero dari sisi Burme Skull Bahankah mereka mampu pertahankan ini Atau base-nya, base-nya, dan base-nya Akan dia ambil langsung sampai Burme Skull Dan 1A Sport MPL Invitational membuat kita menjadi saksi Bahwa gigi bisa membuat kita menjadi gagah Bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil Banyak, base-nya Oh my god Ternyata sudah sana, Sally Boy pun masih cukup selamat Clay, kita tersiapkan Tapi Clay malah masuk ke dalam jebakan Batman Dan di situ, berhasil langsung terhasil di Dabu Tidak hilangkan dari line-up dan The Game Fix Al-Solo Sepertinya akan kehilangan momen di game kedua ini Karena Al-Solo Ternyata juga akan terlihat Light-up dari Ketriksan Membawa kebanyakan mereka Menginginkan Leo Burgu bisa melakukan impulsif yang sudah berinter Tapi untuk Clay masih mengumpulkan Fakdemistang Agar bisa tepat besar dan ada di dalam area pertahanan Yang dibelikin oleh Kiko Maidi Ahmad Mereka adalah sang kuda hitam Yang menjadi api dalam sekam untuk arah Kyohoshi Mereka adalah tim yang percaya satu sama lain Meskipun tidak banyak yang mengumpuli mereka Akan menang dalam kompetisi dengan prestis Asia Tenggara ini Pada akhirnya, kerjasama dan kerja keras Membuat mimpi mereka bekerja Perjalanan mereka begitu berat Karena untuk mencapai Grand Final Mereka harus menjagal tim-tim dari negaranya sendiri Dan Grand Final membuktikan Bahwa Indonesia adalah rumah dari tim-tim yang terkuat Bukan sekedar jualan Bukan sekedar apes Belaknya tidak pernah menandakan Kami juga berserat Terimu juga di arah belakang Dan lihat Belaknya Siti lepar lagi Berhasil ditumpahkan Ini Indonesia Agar kau seri kau berhasil menengah Bagaimana kali ini Di balik kata-kata-kata Belaknya Tumpahnya Kualilah Bisa Tenggara Tenggara Indonesia Tenggara Tenggara Bisa Tenggara Bisa Tenggara Tiap Tenggara Saya Tenggara Tenggara Terima kasih.